dengan menggunakan gunting ini bisa meminimalisir luka pada cabang cabainya atau patah putas kalau kita memanennya kemudian kita tarik saja luka putas nanti akan menyebabkan penyakit pada cabai itu selain menyebabkan penyakit nanti hasil keduanya malah tidak bagus kesebrot bunganya jatuh dan lain sebagainya tapi kalau kita hati-hati memanennya seperti ini maka nanti panen kedua akan lebih bagus dan satu lagi ini tanpa pesticida ini ditanam biasa saja menggunakan pupuk organik tapi hasilnya sangat luar biasa bersihkan dari gulma, rawat, sanitasi yang baik, pemangkasan yang baik, pemangkasan, pemanenan yang baik saya yakin semoga hasilnya akan maksimal seperti ini salam sukses kawan, salam bertani dengan menggunakan gunting ini bisa meminimalisir luka pada cabang cabainya atau patah putas